Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur-dulur Berjumpa lagi dengan saya Di channel Kang Limfang Setelah sekian lama Saya tidak pernah melakukan Membuat konten Tentang peternakan ngayang-ngayang Hari ini saya berkesempatan Untuk membuat konten lagi Tentang ayam Di sini Di depan saya Ada beberapa ayam Yang berumur sekitar Dua atau tiga bulan Ini saya kurang paham Karena dicampur Tidak terlalu ter Nyajemen Karena ini skala rumahan Ya teman-teman Untuk ingon-ingon saja Untuk hobi-hobi Dan Pada saat ini Di hari ini Bulan ini Fenomena yang terjadi Di lapangan Harga bekatul Begitu mahal Ada yang Nanti mungkin Nanti mungkin kalau sudah Sudah musim panen Katul akan melimpah Dan harganya sudah turun lagi Menjadi seperti biasanya Yaitu sekitar Rp2.500 Hingga Rp3.000 Hingga Rp3.000 Biasanya di sini Saya di sini Di Kemalang Jawa Tengah Nah Di Kang Limfam Sendiri itu Solusinya Bagaimana Menghadapi Harga Pakan Bekatul yang Begitu mahal Karena Di Kamin Di Kampung Peternak Skala Rumahan Atau yang Ingon-ingon Tok Ini Tidak Full Pur Ya Karena Ini hanya Ingon-ingon Ya Untuk Lama-lama saja Sehingga Tidak Ditarget Panennya Dalam Jangka Waktu Berapa Bulan Sekiranya Harga Ayam Lumayan Itu Kami akan Menjualnya Jadi Tidak Ada Target Pakanya Pun Menggunakan Bekatul Dan Sisa-sisa Nasi Kemudian Sayur-sayur Bekas Biasanya Ada yang Nasi Juga Warung Warung Lotek Kemudian Kami juga Menanamnya Ada Kangkung Di sawah Kangkung Kemudian Daun Pepaya Ada Juga Lenggu Kepala Lemboyong Aduh Ngecotong Black Sebulan Dulur Nggak Potong Lagi Koturisi Kita Selepet Selepet Tak Kencet Ini Sebenarnya Dulu Ini Merupakan Tadinya Ayam KUB Tapi Kalau Kita Di lapangan Menjual KUB Di daerah ini Di daerah sini Khususnya Pemalang Itu Lumayan sulit Sebenarnya Menjualnya Mudah Cuman Harganya Yang sulit Teman-teman Karena Ayam KUB Di sini Dianggap Ayam Joper Teman-teman Pastinya Sudah tahu Sendiri Harga Ayam Joper Dibandingkan Dengan Ayam Kampung Itu Bagaimana Pasti Lebih Mahal Ayam Kampung Sehingga Di sini Ayam KUB Yang Diternak Kita Silankan Dengan Bangkok Itu Ada yang Putih Ini Kalaupun KUB Kita Mengambilnya Jago Yang Tinggi Bibitannya Lumayan Tinggi Karena Kup Pada KUB Pada Dasarnya Ayam Yang Pendek Dan Ini Pun Masih Ada Gen Gen Kuat KUB Nanti Kita Akan Update Lagi Itu Kita Mencoba Menggunakan Jago Mangon Malah Kita Menggunakannya Mangon Teman Teman Sebenarnya Ayam Aduan Namun Ya Sudah Gak Maku Aduan Kita Lihat Gudang Warnanya Gudang Mahal Ini Ekor Ini Hidukan Pada Buruh Dual Ini Sudah Kemanggangan Ini Bentar Lagi Pada Bertelur Ini Rencana Mau Dibuat Induk Apaya Lebih Banyak Untuk Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Pasar Pasar Lumayan Telurnya Bisa Laku Terjual Terakhir Saya Membuat Konten Itu Membuat Konten Tentang Penetasan Mungkin Sudah Tiga bulan Yang Lalu Dan Mungkin Ini Ayam Yang pada Saat Itu Di konten Saya Buruh Menetas Mungkin Karena Saya Lupa Ini Pun Pakannya Sangat Sederhana Badan Pun Tidak Terlalu Gemuk Mungkin Ini Ya Sekir Lebih Pakannya Seadanya Saja Ya Ingon Biasa Orang Kampung Itu Mayor Prioritas Itu Punya Peliharaan Namun Biasanya Melahatnya Itu Sedikit Sedikit Kita Coba Coba Untuk Mengembangkan Lebih Banyak Oh Ya Kembali Lagi Kita Membas Pakan Ya Teman Teman Di Kang Loon Kang Lifram Meng 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 Mengatasi Mengatasi Pakan Yang Mahal Ini Yang Pakan Sayang Sayang Maksud Maksudnya Pekatul Ya teman Teman Karena Kita Pakai Pekatul Kita Menggunakan Pur Ayam Beras Atau Ayam Bukan Ras Itu Harganya Murah Murah Itu Kalau Saya Itu Menganggap Murah Karena Harganya Itu Sebenarnya Harganya Tidak Jauh Dengan Pekatul Cuman Kalau Kita Bandingkan Antara Protein Pekatul Dengan Protein Pakan Ayam Buras Jauh Lebih Tinggi Pakan Ayam Buras Atau Fur Jadi Itu Jadi Saya Lebih Memilih Pakan Ayam Buras Tersebut Jika Kita Hitung Pada Saat Ini Harga Pekatul Pekatul Itu Dedak Ya teman Teman Kalau Bahasa Indonesia Sepertinya Kalau Di kampung Bahasanya Pekatul Seperti Itu Harganya Rp Rp 500 Per Kilo Bahkan Ada Yang Rp 5.000 Nah Jika Kita Membeli Pakan Buras Atau Bukan Ras Kita Bahas Harga Dulu Ya Harganya Persat Rp 50 Rp Hanya Rp 215 Sampai Rp 220 Rp Itu Kalau Kita Bagi Dengan Harga Sekitu Kita Bagi 50 Kilo Dapetnya Per KG Hanya Rp 4.300 Kalau Harganya Rp 215 Dengan Rp Protein Yang Saya Pakai Ini Kalau Nggak Saya Kalau Nggak Salah H 12 L Itu Harganya 215 215 Dibagi 50 Kita Dapat Harga Per KG Sekitar 4.300 Jadi Harga Masih Di bawah Bekatul Nah Jika Kita Bahas Ke Protein Protein Pakan Buras Atau Bukan Ras Itu Biasanya 13 Sampai 15 Persen Jauh Dibanding Dengan Bekatul Teman Teman Namun Ya Seperti Itu Banyak Orang Yang Belum Tahu Membeli Bekatul Lalu Menharganya Mahal Padahal Protein Bekatul Itu Sangat Rendah Teman Teman Kita Menggantikan Bekatul Itu Dengan Pakan Buras Tadi Dengan Protein Yang Lumayan Lebih Tinggi For 15 Dengan Protein 15 Persen Itu Sangat Sudah Lumayan Bagi Peternak Skala Rumahan Atau Di Desa Kampung Seperti Kami Ini Yang Tidak Terlalu Terlalu Memanajemen Peternakan Hanya Untuk Lumayan Lumayan Itu Sudah Sangat Lumayan Bagus Dengan Protein 15 Terlagi Kadang Kita Mencampurkannya Dengan Nasi Sisa Dan Sayur Sayuran Atau Dengan Harga Yang Perkegi 4300 Tadi Kita Bisa Langsung Mengasihkannya Dengan Secara Langsung Ke Ayam Tidak Usah Mencampurkannya Dengan Apapun Lagi Beda Beda Cuma Bekatul Kalau Bekatul Itu Saya Kurang Paham Protein Berapa Namun Itu Ya Sangat Sedikit Dan Kandungan Seratnya Itu Sangat Tinggi Dan Kalau Bekatul Itu Harus Mencampurkannya Dengan Yang Lain Pakan Pakan Yang Lain Kalau Bekatul Saja Tidak Mungkin Mau Ayam Yang Ada Ayam Jadi Tambah Kurus Nanti Saya Akan Perlihatkan Seperti Apa Pakannya Itu Dan Saya Akan Melihatkan Merknya Supaya Teman Teman Bisa Membelinya Itu Sangat Recommended Bagi Teman Teman Yang Masih Menggunakan Pakan Pekatul Itu Solusi Pekatul Pekatul Yang Pada Saat Ini Harganya Melambung Tinggi Ayamnya Lumayan Banyak Ini Calon Calon Indukan Biasanya Yang Cantan Cantan Kita Jual Yang Kakinya Hitam Karena Disini Ayam Dengan Kaki Hitam Postur Tubuh Pendek Selalu Dianggap Joper Solusi Untuk Menyelangkannya Dengan Bangkok Supaya Badannya Tinggi Dan Katanya Putih Mungkin Di tempat Teman Teman Ayam Kampung Ayam Kampung Asli Dengan Ayam KUG Itu Sama Beda 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 Tempat Beda Hukum Hukum Pasar Untuk Hiburan Ketika Kita Mau Berangkat Kerja Kemudian Setelah Pulang Kerja Kita Bisa Menikmati Selasana Kajian Dengan Dian Kita Ini Untuk Healing Ya Teman Teman Seperti Saya Kalau Saya Belum Bekerja Masih Menempuh Pendidikan Di Salah Satu Perguruan Tinggi Disini Dan Emang Saya Suka Memelihara Ayam Ya Seperti Ini Nah Saya Juga Tidak Hanya Ayam Kalau Ayam Itu Ibaratnya Yang Yang Apa Ya Adalah Ayam Terus Sebenarnya Itu Saya Fokus Di Ikan Teman Teman Namun Juga Nanti Sedang Mengembangkan Ayam Juga Kalau Mungkin Nanti Ayam Sudah Banyak Indukannya Sudah Banyak Akan Saya Fokuskan Juga Teman Teman Saya Memelihara Ayam KUB Ini Sudah Sekitar Dua Tahun Teman Ada Banyak Hal Yang Sudah Kita Pernah Lalui Waktu Itu Tahun 2020 Sepertinya Bulan Desember Itu Saya Membeli DOC Sejak Kalau Tidak Salah Agustus Atau September Saya Beli Niatnya Untuk Hidukan Tapi Oh Bukan Waktu Itu Saya Niatnya Untuk Pembesaran Mau Dijual Ketika Tahun Baru Karena Biasanya Pada Tahun Baru Itu Harga Ayam Itu Naik Namun Tidak Sesuai Ekspestasi Teman Teman Tuan Berbentak Lain Pada Desember Tahun Baru Kurang Mungkin Waktu itu Kurang Seminggu Ayam Sekitar Waktu itu Sekitar 80 Atau 70 Ekor Habis Musnah Semua Teman Teman Ada Virus Dan Ini Kita Bangkit Lagi Teman Teman Untuk Mencoba Tapi Tidak Diserus Kan Nanti Karena Nanti Kalau Diserus Kan Kalau Ayam Pada Habis Wah Pusing Lagi Kita Ini Untuk Lumayan Lumayan Dari Beberapa 10 Indukan Ayam Pak Ubi Kita Kembangkan Yang Mending Sabar Saja Berapapun Indukan Kita Oh Ya Kita Akan Perlihatkan Dulu Pakannya Seperti Apa Saya Biasanya Mencampurkannya Pakan Tadi Pakan Buras Tadi Dengan Beberapa Komposisi Di Antaranya Ada Sayur Sayur Daun Daun Dan Ada Makanan Sisa Namun Sebenarnya Kalau Kita Tidak Mencampurkannya Itu Juga Malahan Lebih Bagus Oke Saya Perlihatkan Dulu Ya Teman Teman Nah Ini Dia Pakan Yang Saya Pakai Dari Merek Ini New Hope Indonesia Ini Apanya Jenisnya H12L Ini Sebenarnya Itu Pakan Untuk Penampungan Ya Teman Teman Sebenarnya Ini Saya Salah Beli Bukan Salah Ya Karena Di Tokonya Itu Pakan Yang Lebih Bagus Yang Sesama Buras Juga Dari Merek Ini Ada B12L Harganya Selisih 5000 Dari H12L Namanya B12L B12L Proteinnya 15% Hanya Dengan Menambah 5000 Rupiah Kalau ini Harganya 215 Ini Proteinnya 13 Ya Sebenarnya Ya Sangat Disayangkan Karena Dengan Perbandingan Harga Segitu Ada Selisih Selisih Lumayan Banyak Antara 13% Sampai 15% Nah Tapi Gak Apa Karena Waktu itu Stoknya Habis Yang B12L Saya Mencoba Pakan Ini Bentuknya Seperti Apa Teman Teman Nah Ini Dia Lumayan Besar Besar Ya Ini Tidak Diperuntukkan Untuk DOC Ini Ya Sekitar Umur 1 bulan Ke atas Dulu Kita bisa Memakai Pakan Ini Ayam Lumayan Suka Di saya Karena Tidak Hanya Ayam Juga Yang Menggunakan Pakan Ini Mentok Pun Saya Tinggi Tinggi Nah Mungkin Nanti Kalau Ini Sudah Abis Saya Akan Membelinya Dengan Yang Sama Merk Ini Dari New Hope Namun Dengan Kode Ini B12 12L Sama Pakan Buras Sebenarnya Ada Berapa Pakan Yang Sama Pakan Buras Merk Lain Nanti Mungkin Saya Akan Mencobanya Lagi Yang Mending Buras Harganya Sekitar 215 220 Atau 225 Sekitar Segitulah Itu Lumayan Ya Untuk Di Kampung Disini Untuk Ternak Skala Rumah Sekian Dulu Video Dari Saya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh